Gebenur Aceh Dr. Haji Jaini Abdullah menghadiri rapat peripurna masa persidangan 2 DPR Aceh tahun 2016 dengan agenda penyampaian dan juga pembahasan rancangan kanun prolega prioritas tahun 2016 di gedung DPR Aceh selasa 28 Juni 2016. Sedang peripurna diwati untuk ubat bahwa prosedur dan mekanisme dalam membentuk rancangan kanun Aceh tersebut. Pemerintah Aceh telah memperdemani Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang peruntukan peraturan perundang-undangan dan kanun Aceh No. 5 tahun 2011 tentang tata cara peruntukan kanun antara lain telah dilakukan diskusi publik. Seminar fokus grup diskusi atau FGD publik di media cetak dan melalui website biru hukum set-dat set karena regulasi mengamanahkan bahwa setiap produk hukum yang diwajibkan diwajibkan adanya ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tulis dan dari berbagai lisan nausar dekat di Aceh. Hal ini mengandung makna bahwa nantinya rancangan kanun Aceh tersebut bukan saja menjadi milik pemerintah Aceh tetapi juga menjadi representasi daripada seluruh rakyat Aceh. Sehingga kita harapkan dalam meraksanakan nantinya dibukung oleh seluruh rakyat Aceh. Kebenur Zaini menyebutkan ada lima rancangan kanun yang dibahas DPR Aceh dalam pembahasan dilakukan hingga tanggal 1 Juli nanti. Dari lima kanun, empat diantaranya adalah inisiatif pemerintah Aceh serta satu lainnya merupakan inisiatif DPR Aceh. Empat kanun yang diajukan oleh pemerintah Aceh adalah rancangan kanun tentang forum kerukunan umat beragama dan pembangunan rumah ibadah. Kanun tentang retribusi jasa umum, kanun tentang pembentukan bank Aceh syariah serta kanun tentang pengendalian sapi dan kerbau produktif. Sementara rancangan kanun yang diinisiasi oleh DPR Aceh adalah kanun terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh. Gebenur menyebutkan keempat rancangan kanun tersebut telah diajukan per November tahun lalu. Misalkan kanun terkait retribusi jasa umum telah disampaikan pemerintah Aceh kepada ketua DPR Aceh tanggal 25 November. Sementara kanun kerukunan umat agama dan pendirian rumah ibadah telah disampaikan kepada DPR Aceh tanggal 12 Mei 2016. Untuk kanun tentang pembentukan bank Aceh syariah telah disampaikan kepada DPR Aceh 22 Februari 2016. Sementara kanun terkait pengendalian sapi dan kerbau produktif, kata Gebernur, merupakan upaya pemerintah Aceh menjaga populasi sapi dan kerbau betina agar kelestariannya terjaga. Gebernur menyebutkan substansi materi hukum dalam rancangan kanun tersebut belumlah sempurna. Karena itu Gebernur mengharapkan agar rancangan tersebut dapat dikaji dan dibahas bersama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan produk hukum. Pemerintah Aceh nantinya memiliki legalitas dan segala kebijakan terhindar dari pembatalan dan gugat-menggugat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.